selamat menikmati darah sumbur ataupun tamu yang tidak saya sangka nih ya teman-teman ya mungkin ini para pemuda semua pecinta olahraga apalagi bersihpak bola ya khusus di klub raya umumnya di Aceh Selatan ya silahkan kita lihat siapa beliau dan silahkan Bapak memperkenalkan diri kepada ya teman-teman kita Pak terima kasih teman-teman Assalamualaikum Wr Wb Pertama sekali saya tidak menyangka pada hari yang berbagai ini telah datang ke TUIU ini dimana dengan kesempatan yang singkat berangkali ingin diwawancara atau ingin ditanyakan sesuatu tentang background saya sebagai pejabat yang ada di Aceh Selatan hari ini yaitu sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentunya pada kesempatan ini yang ingin kami sampaikan dimana pemuda dan olahraga sesuai dengan nomin kelatur di Naskani ini akan menjadi garda sebenarnya di Aceh Selatan dalam hal kepemudaannya namun beberapa hal yang sangat kita khawatirkan dengan adanya pemuda tentunya tidak seperti yang kita harapkan pemudanya kita ingin mengajak pemuda ini untuk berpikir yang jernih seperti ada satu pepatah mengatakan atau satu kalimat itu min sano in koperin sano di dalam tubuh yang sedat terdapat pikiran yang waras tentu ini menjadi salah satu modal bagi pemuda untuk menuju ke depan tentunya di Dinas kami itu banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan pun tidak kami laksanakan tapi secara teknis itu adalah wilayah kerja kami adanya kegiatan-kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan oleh pemuda tentu disini kesempatan kita untuk menyampaikan bagaimana pemuda ke depan iya jelas pak iya tentunya pemuda yang kita harapkan pemuda masa depan iya di Dinas Pemuda Olahraga itu ada kegiatan kepemudaannya ada kegiatan keolahragaannya kalau kepemudaannya tentu bagaimana kita membentuk pemuda-pemuda itu seperti yang hari ini ada di kampung-kampung yang memang tidak ada sentuhan sosialisasi terhadap bagaimana mereka ke depan iya pak jadi hari ini mungkin di kesempatan ini saya hanya bisa menyampaikan tidak di saat saya menjadi pejabat barangkali karena kesempatannya memang kurang di sana tapi di sini mungkin bisa tersualisasi lebih jauh lagi insyaallah pak bagaimana kita ajak pemuda itu kita bentuk untuk menjadi pemuda yang ber garda ke depan artinya garda ke depan ini dia bisa menciptakan keharmonisan kepemudaannya yang ada di daik kampung yang masing-masing saya yakin kalau ada sebuah manajemen pembinaan atau pelatihan atau kabintek namanya terhadap pemuda ini dengan ada dihadirkan pemateri-pemateri khusus tentang langkah-langkah konkret terhadap pemuda itu itu akan lebih menjadi modal bagi mereka untuk mengasah kepemimpinannya di di kampung-kampung saya pikir demikian itu pak adik jadi pak apa bapak tadi gak heran kalau melihat logo yang ada di meja kita sama bendera yang ada di belakang kita oh iya ini memang ini kesempatan baik juga ini saya sangat sempat dapat dalam hal ini bagaimana kita menciptakan pemuda itu tentunya dari seperti yang terjadi saat ini sangat mengarah kepada ke negatifnya iya ke negatifnya contoh ini BNN ini badan narkotika tentu bagaimana ini memberantas jelas pak memberantas khususnya pengguna narkoba yang ada khususnya di Aceh Selatan umumnya di Indonesia tercinta ini betul pak bagaimana ke depan pemuda-pemuda kita ini cerdas bebas dari badan narkoba iya bebas dari narkoba tidak luiyuh kalau sudah kena ini tetap luiyuh luiyuh pak tidak ada cerita tetap luiyuh itu pemuda sekarang kuatnya juga karena itu sebentar habis itu luiyuh lagi tapi sehebat apapun pak kalau sudah kena tes urin kan karirnya bisa jatuh pak pasti yang merugikan kan dia juga pemakai ini juga pak makanya coba mungkin ya karena bapak di bidang olahraga mungkin ada pesan ataupun solusi yang sudah menurut pengalaman bapak sampai ke kami yang muda-muda ini pak termasuk silahkan bapak kasih arahan kepada AKC selaku seniman ataupun konten kreator youtuber ya pak karena seniman ini yang tidak sanggup kita dengar di luar rata-rata bukan menuduh tapi curiga rata-rata konten kreator seniman itu tersentuh dengan kalau di daerah kita ini cimeng ataupun ganja pak ya insyaallah saya sudah berjanji kepada tim saya pak ya kalian yang bekerja ataupun jadi tim AKC apabila terlibat dengan narkoba ya kita sudah kenal BNN pak saya sudah berjanji saya yang antar gota saya untuk direhab pak kalau nanti tidak sanggup direhab kita antar ke LP aja pak ya PORES pak ya mungkin ada pesan ke kami pak silahkan pak terima kasih saya begini di dinas pemudaan olahraga itu ada kegiatan-kegiatan kadang turnamen namanya kegiatan kepemudaan itu ini bagaimana kicepakan olahragawan sejati ini memang sekarang sulit kadang-kadang dia olahragawan tapi dia menggunakan banyak itu pak ya ada kalau kita bilang banyak ya ada juga tapi ada dianggap itu sebuah kekuatan ada itu jenisnya terserah siap pun tidak tahu ini kan narkoba ini banyak jenisnya tapi kalau lah pada saat turnamen-turnamen ini BNN ini kita berharap bisa kerjasama dengan turnamen-turnamen yang ada di Aceh Selatan turnamen bola kaki turnamen poli disana kita bisa menyampaikan melalui iklan kita apakah iklan dari dinas pemudaan olahraga kerjasama dengan BNN atau bagaimana cerah nanti ada sebuah komunikasi khusus untuk kita ajak pemuda-pemuda itu untuk meninggalkan hal-hal buruk itu ya himawan lah Pak ya himawan pasti setiap hari bisa kita sampaikan itu ayo kita berolahraga berolahraga kita akan cerdas atau dia sehat ya itu kan ajakan nanti nama-namanya kan apa namanya bahasa yang kita ciptakan pada saat penyampaian di reporter eh di apa namanya iyalah di apa namanya supporter Pak ya bukan bukan ya reporter dia bisa menggunakan bahasa itu iya kepada penonton iya jelas kan penonton banyak pemuda-pemuda pasti tapi tidak kalah menariknya juga kalau hal-hal yang negatif ini di atas umur-umur pemuda ada juga yang menggunakan tapi kalau sudah di tempat tertentu itu mereka juga akan oh gak boleh rupanya iya setidak-tidaknya terus kita gaungkan itu berarti Bapak sangat setuju ya kalau ada acara bola kaki bola poliat dan lain-lain bidang olahraga jadi kita tampilkan misalnya bendera BNN umur-umur BNN himbawan dari BNN gitu Pak ya setuju Pak ya setuju setuju sekali yang macam Bapak bilang tadi kita bakal bekerjasama yang kedepan insya Allah Pak ya iya iya pasti pasti Pak ya pasti sampai detik ini Pak mungkin teman-teman saya ya Bapak belum menjelaskan nama lengkap loh Pak nanti kalau saya yang menyebutkan ada yang silap loh Pak silahkan Pak baik terima kasih nama kami Haji Rustam SIMM jabatan kami hari ini yang dipercayakan oleh Bupati saat ini Kepala Dinas Gepemuda dan Olahraga Kepaten Aceh Selatan kami domisili di Simpang 4 Utara rumah kami disana kalau ingin melakukan komunikasi atau koordinasi tentang pemuda dan olahraga kami persilakan ya terima kasih teman-teman atas waktunya kepada Pak Kadispora ya ini Pak Haji ya kalau saya saya panggil Pak Haji aja ya sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa